Terima kasih telah menonton 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 Zembrut 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 Terima kasih. 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 kemudian gagasan dimana perbedaan-perbedaan ini dikonfrontir ditabrakno sing suge mangan sing cile sing cile maitu sing gede dalam perusahaan misalkan karyawan gremi jurakan jurakan maitu karyawan mahasiswa ngerasani doseni doseni gremi mahasiswani rakyat menganggap pejabatnya salah pejabat menganggap rakyatnya tidak ngerti apa-apa ini kan ada dua dunia yang mencoba yang dipahami secara diametral saling bertabrakan ini kalau ngakutin ya bahwa ini malam ini itu formasinya begini kira-kira lah ya Habib Anis ini Arab ulama-ulama Bebo sarungan salahnya sarungan jadi malam ini bebanis ini diposisikan sebagai ulama-ulama tenang Bebo wah roh besar hidup itu hari ini masih menggunakan simbol lebih patung harus dirobohkan karena siri bahaya tahu dan terus nek delok ngineki ulama sing delok sebelah kananku bagi awet ayo nge sepatu radeger nyopot gini gitu setelah pulau haladzir nah ono ini rakyat kita yano sing bentuknya ini yano lah lah ini dikapa no menekupomo secara jujur saya tanya mandi terakhir kapan Mas Lea dua hari yang lalu pulau ya layo ini diteruskan parah nek mandi terakhir dua hari yang lalu junok terakhir kapan Oh salih toh bayang nah tapi kan apapun ini kan rakyat kita memang bentuknya ini gitu nah tentu ada satu persoalan kalau yang kayak apa ya begini tidak disikapi secara bijak akan timbul masalah kita tidak bisa menyebut yang Oh Akbar salah jancok salah jancok salah Hai sing halus pencitraan sing kasar tidak berada lah lah terus konfiye meneng bisu ngomong cerewet lah susah kan maka kemudian kita malam ini ayo rebukan bareng iki janjani kaya opoto bahwa kita berbeda ya tapi ngabutin ngabutin iki sing ulama kan jeneng kan saya tidak berposisi sebagai ulama cuman berpisisi sebagai operator operator tukang tuntuk mic jaman Kulo diulang Bebahan istri ini Oh semuanya tetap ada beberapa ya Kulakan putra murid karena Arab saya saya menggunakan gaya Arab dalam terminologi Arab itu dibedakan antara abiddu dan al-aksu lor ambek kidul itu al-aksu tidak mungkin disatukan pie caranya menyatukan lor karo kidul Duhur karongisor bi menyatukan tidak mungkin karena disebut lor karena ono kidul disebut atas karena ada bawah itu dalam term Arab al-aks kira-kira kira-kira kemudian berbeda 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 bertentangan enggak enggak itu namanya adidu begitu terminologi inggris kira-kira harus kira-kira harus dibedakan antara different sama opposite kira-kira begitu sekarang kalau memang begitu timbul pertanyaan perbedaan yang ada diantara kita ini perbedaan ngisor duur yang tidak mungkin satu atau perbedaan antara lor karo wetan sehingga kan bisa mojok menyerang pojokan antara lor karo wetan apa aku lali jaman sekolah timur laut kidul karo kulon tenggara ternyata kan bisa jadi ada ada perbedaan yang bisa bedo tapi bisa dicari komprominya ada perbedaan yang tidak bisa dicari komprominya kemarin hari pertama kita selama ini itu diwarai karo bapak-bapak bahwa oh nyanyikan padamu negeri harus khusus menghayati dari hubun-hubun sini sampai jempol kaki harus merasakan betapa kita itu punya negeri zaman aku sekolah tapi ketika kita ngomong dengan anak milenial kelas 2 SD di panggung ini nanti videonya bisa dilihat betapa anak-anak itu memiliki negeri dengan gayanya sendiri ngerap jadi padamu negeri tapi bentuknya rap satu nusara itu sudah menjadi jazz itu kan liriknya sama tapi instrumen musiknya sudah beda aransemennya sudah beda apakah mereka salah kenapa muncul begitu iya karena setiap anak zaman itu punya cara berpikir sendiri punya ekspresi sendiri kalau yang tua-tua ini kalau yang tua-tua itu kemudian tidak memberi ruang kepada yang muda untuk mengekspresikan kebangsaannya sendiri mengekspresikan keperbedaan mereka dan keikaan mereka tentu akan muncul paido-paidunan lagi-lagi begitu yang tua-tua yang tua-tua yang tua-tua juga akan maik itu yang tua-tua ketika zaman tidak paham mengerti anak milenial ini yang kemudian harus kita jaga karena saya melihat titik-titik ini sudah mulai muncul dulu kita diajarkan gambar patung itu doso dikon ngeway nyowo disiasati fikih gulun diketok yang penting orang nyambung karena itu sudah ada kompromi betapa seni rupa dengan tradisi fikih yang begitu kaku oleh gambar tapi gulun dipotol kurat doso soalnya orang mungkin nurib tapi dipotol sikile ijik doso soalnya ijik iso urib so akhirat dikon ngewayi nyowo soalnya nyayangi gusti Allah nah tentu saya membayangkan setiap zaman itu punya kebijakan masing-masing mempunyai kearifan masing-masing untuk menyiasati perbedaan perbedaan ini gitu loh kalau ditarik lebih misalkan ngebutan ikir untuk boleh mengutip memberi intro kepada Bepanis di Al-Quran itu dibedakan wahai manusia dalam bahasa makna linier arti linier kami jadikan kalian laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal saya tidak menggunakan istilah wahabi sama si ah ya tadi di puisi saya hanya mencoba untuk masuk kalau kita dalami kata-kata ini dengan ilmu filologi figulukoh ketika ngomong perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu menggunakan gholakob tapi ketika ngom berbicara dalam konteks syu'uban wakobailah suku dan bangsa ikwale bangsa dan suku syu'ub itu bangsa kobail itu suku ketika berbicara tentang bangsa dan suku menggunakan kholakob jalah jalah kholakob ketika laki-laki perempuan kholakob karena kholakob itu given kita kita saya kira masih dikucir itu ketika sebelum lahir tidak pernah mengajukan proposal saya harus jadi laki-laki itu orang tahu buk singga weng orang ngerti mak perucut metu lanang atau mak perucut metu weto orang ngerti di di diagnosa lanang ketum metu weto soal sing tinggati bulungan pas kecepet orang kita kenapa laki-laki dan perempuan itu murni given dari Allah tetapi ketika sudah berbicara tentang bangsa tentang suku ternyata menggunakan ja'ala ja'ala itu dalam istilahnya orang Arab sana sesuatu yang konstruksionis sesuatu yang berdasarkan pilihan berdasarkan ikhtiar nah misalkan menggunakan cara pikir ayat itu sekarang kan kita bisa bertanya binekah yang kita punya di Indonesia ini given atau konstruksionis perbedaan yang ada di antara kita hasil konstruksi kita sendiri konstruksi bapak-bapak kita yang memang sengaja dibedakan oh kamu Sumatera kamu Jawa oh itu A ini B hasil konstruksi sosial yang kemudian dibakukan solo teroris kudus peace gitu misalkan misalnya 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 itu kan perbedaan hasil konstruksi ataukah itu kita memang berbeda kalau berbeda juga masih bisa bertanya berbeda lor kidul yang tidak mungkin bersatu atau berbeda lor karo wetan lor karo kulon kan kayak begitu nah kita pengen ngaji itu dengan multi dimensi dan multi perspektif sehingga sudah kita hadirkan beliau ini musisi sama filosof itu panggil musisi yang filosof di ujung kanan saya itu pol kanan orang yang sangat mengagumi kebebasan penyair tukang miso kadang-kadang jadi susah-susah mengarang artinya orang yang dikonstruksi prodagagal 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 sehingga saya kepengen di mata orang yang ngomong saku dunia yang berekspresi saku dunia jadi kamu mengahami tinggal tinggal apa jadi kamu mengahami kira-kira akan menangkap cara pikir orang yang diatur di konmingat balik mulai di 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 terus lagunya sebelum cahaya itu bayangkan lagu pop terus instrumen musiknya kayak kayak begini, nah harmoninya kayak apa, kebenikannya kayak apa urusannya Mas Abrang dan Al-Mukarram ini tukang fatwa tukang fatwa yang yang harus mengatakan itu salah itu bener Galabib, jadi kan malam ini harus berpenampilan Galabib, Habib Allahuakbar nah harus begitu, karena Habib nah harus-harus begitu aslinya orang paham, pokoknya kok itu jadi mana pokoknya sidi-sidi, aluakbar takwil harus-harus mewakili lho, mulanya ini kita cekl aku, nak dicekel di ini kan aku diatur, nak ini kan aku saya ngatur nak melagar, orang di KM moga ini yang pertama saya kira Mas Lea ini lah, mewakili komunitas mayoritas bangsa ini ini komunitas sengengel sengengel ditebak ini karena Pekoyobo, saya kira dan beliau ini penyair internasional, Bapak Ibu kelilingi Rupa orang itu dihitung enggak ngerti pas orang itu bisa lolos menurut saya ceritanya dengan imigrasi enggak ngerti saya kira monggo Mas Lea orang tak atur pokoknya karena diatur orang itu pernah diatur pokoknya monggo ketika memahami kebindekaan itu kayak apa memahami ika kayak apa seng terpenting adalah di akhir pembicaraan jenengan kudune moco puisi diekspresikan dalam kata yang idah nesu dengan keindahan nesu dengan misuh-misuh tunggal yang berat kira-kira begitu karena monggo saya ngel permintaan terakhir nesu dengan indah ini 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 pembicaraan vokalisi apa ini sampah gusuran ketika lirik-lirik lirik lirik kur'an dirungok saya orang paham tajwid tajwid itu bener orang paham mas itu gumpi guna ditek bilah guna edhar ditek eh pak itu yang jumpa lirik tapi jari ening teori musik yang jari orang paham aku 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 ngapal itu aku ngopiok vokalisi melipir saat dulu ngopiok haba ibe melipir ngopiok vokalisi sore mong tajwid tak tajwid lagi habib habib anis yang lho durung habib ayo tak kira jauh gelom ternyata jauh gelom jauh jauh habib jauh 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 terus lagi terjadi tunggal ika woy itu dokter lewat serius dokter jalil lewat ini yang bisa nangkep juga orang dalanan yang lupanya kelumut kelumut di norung bisa nangkep langsung sinyal langsung jadi diingat teman-teman bineka tunggal ika kita itu prosesnya ternyata alternatif lorodok itu kita ngalami remuk remuan lagi tunggal ika dari bineka atau kita diremuk lagi bineka mas disiap headset ya karena SPJ ini guru moco puisi orang ngomong oke dua itu teman-teman ini orang percaya bukaan bukumu abad ke-8 kuwi ketemu yang jeneng mputan tular yang ngopo dia mulis bineka tunggal ika tanhana dan lain sebagainya karena sebelumnya ku pertempuran berdarah luar biasa karena agama ya karena agama antara buddha dengan hindusiwa itulah kenapa kemudian di dalam sutasoma itu sebenarnya konstruksinya adalah bareng remuan rarampung rampung konstruksinya adalah menunggal ikakan pertempuran yang berdasarkan agama itu oke orang yang pertempuran narasuku waktu itu orang ini pertempuran antara preman karuh haba itu enggak ada dokter karung dalang soal agama nah saat ini pertanyaannya apa itu itu diremuk remuan se kayak puisi ini habis panes gimau kuih bineka zaman lawas be puisi mungkin puisi lawas belas ramlen ya kuih abak polu kuih kuih yang ngomong kak maku haba eh ciloko ini mong kuih SPG SPG ngomong SPG puisi malah mau puisi ya luput ini abad pol abad polu politik pertempuran agama kira ampun oleh putantular ampun kuih yang pertempuran sengkonjiru konflik di dalam aneng kemudian muncul bineka tunggal ika zaman mojo pahit kuih dinggo mengatasi pertempuran agama ya nah saiki apakah itu akan menafsir pertempuran agama rung rak ratakan agama wistahu wistahu NU gebu-gebukan kalau maksumi wistahu kalau PKI wistahu yang ngomong-ngomong soal DITI wistahu rambung kabe kok apa mbak leleng konek rak keyakinannya wong dalan ini dikubuk kampus teori ini raineng raineng teori ini jeneng kudu mengumah gomenyan wist profesor gampang kok aku profesor gampang satu berikutnya ngomong soal konstruksi ini seperti Soekarno Soekarno kemudian dudah-dudah jadi dudah-dudah itu sederhana loh aku ngomong soal bineka tunggal itu untung itu dicengkrem karus sikile garuda orang dikalung yang dikalung kan Pancasila kalung kan bisa diseleke garuda akan ngececeng terus nyekl terus wong garuda ini lama buru ramen cok garuda Pancasila itu gak pernah mencok mulai nyekl terus tapi suatu ketika dikalung kan bisa digelok ya kan lah bongkarno woi ketika kemudian ngobrol-ngobrol karo ahli yang menyusun lambang negara woi maksudnya karusultan hamidwawi sengisor kemudian ada tulisannya bineka tunggal ikat mau negara merah putih alah gendero merah putih ya Allah ya rogi aku mewakili gloklopo mojopah diwakili tapi bineka tunggal ikat dicengkrem garuda diwakili dan dasarnya sukarno karo bapak bapak diwikui kemudian mengkontruksikan bahwa bineka tunggal ikat ketika republik indonesia mederen berdiri bukan hanya soal agama kan orang woi soal suku soal ekonomi soal sosial soal haba ekarung dan kbdcg itu dikontruksikan dasarnya zaman semana lagi merdeka yaudah gelem kontruksi sebelumnya dilandasi oleh sumpah pemuda berbahasa satu berbangsa satu dan lain sebagainya jadi konteksnya itu diluaskan diperluas ya sukarno matikan jadi kita menafsir bineka tunggal aku dulu maju sukarno lu maju seng yamin lu maju seng sultan hamid lu aku seneng karo moderator terimu ya orang tipe cistik ya orang dalaan ketemu habaib orang larat ketemu sugi bur nyisor kibotengeng timur tenggara selatan barat daya papat kiblat nimo pancer sekompleks sekompleks itu sebenarnya sekompleks itu kontruksinya tetapi kontruksi itu kemudian terbukti neng 10 november kan neng 10 november ini rumah samus yang perang tentara kabel tukang origin melu perang tukang terbang melu perang tukang kendang melu perang tukang gambar melu perang yakin eneng fotografer di kampeng karus jepang wacaneng sejarah kiai perang santri perang gali melu perang rapat jatakan kiai asaad gali melu perang di kelumpok kiai gali-gali kuih kiai kluh kusok kluh kusok bangra mungkin nubuh surga harus gampang ayo melu aku perang neng surat goyo ya sahadat perang mati sahid ya allah naku jaman langsung kuih rasul mati sahid mula neng surab mati oke bian pereman pereman kuih kocone wong buli kai 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 yang tidak punya harapan masuk surga terbang terbang hati kek terbang halah halah sama awak mikir selesai di preman terbang samsung harifin butuh apa ini ngomongku aku ngerti kelemahanmu itu soal takjit kaya soal jodoh kaya soal rezeki yang paling konek itu terbukti 10 november 10 november itu yang melandasi peperangan itu ikanya adalah mempertahankan negara mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa karena ada ultimatum dari sekutu tanggal 10 november kudung menyerahkan senjata kalau mengangkat tangan terhina dan yang terhina kan kudungnya tentara-tentara yang terhina lah kok petani terhina santri terhina hadiratu seh terhina sampai akhirnya ini resolusi jihad satu kalangan tentara kedua kalangan kiai resolusi jihad ketiga kalangan pemerintah soekarno kini nanti nyerah menghadapi arek-arek suraboyowi semangati sakar mu sakar mu soal ke menghadapi maklumat sekutu sakar mu ada kebijakan gubernur surya oke kita lawan besok bineka jadi dasar hukumnya wei dasar hukum pedes pedes beneranlah dasar hukumnya ini komplit dasar hukumnya ini operatornya komplit komplit secara ekonomi sosial secara latar belakang kepedayaan dan komplit secara kesukuan sehingga anda ini mau eneng pedagang, eneng petani, eneng pelaut eneng tukang beca tukang beca sekolah Aceh jenengnya Abdullah maju perang saking kenderita berperang terus didadaknya tentara dadaknya komendan waduh ini kaya sekolah beca paling pol ngebasok Abdullah waduh waduh kan sekolah minahasa pelaut mampir di Tanjung Perak kok pas eneng perang maju perang jadi operatornya juga bineka kan jadi landasan hukum dari peperangan itu dihargai oleh negara ketentaraan berjuang pembilaan terhadap ketahanan negara Gubernur Soyo juga mengeluarkan keputusan kemudian dirumah karunegoro dirumah karutiai bahkan rupa nela-nela dirumah ceng penting kandil wani mati kai bambu runcing disuwa maju ke HP ya kecelakaan itu 10 November sekutu orang Inggris pada zaman itu orang seluruh dunia tentara negara seluruh dunia tidak mengakui bahwa itu peperangan itu kerusuhan mulai catatan yang ada pada 10 November itu di barat sedikit sekali karena itu dianggap bukan pertempuran itu kerusuhan orang perang kok jenderal di paten ini tengah dalang tidak terangnya orang bonek bonek tapi orang menunggu yang ada di sini rumah sana itu yang tidak baik itu adalah bonek bonek yang akademisi dokter adalah bonek bonek yang duluan bonek kan berusaha di luar negeri yang telat telat sinar boneke itu boneka B ya pertanyaannya apakah kita akan mengkonstruksikan itu seperti Soekarno mengkonstruksikan untuk ketatan negaraan atau kita akan mengalami kecelakaan ah ya ya ingat-ingat ya jadi aku akan ngomong soal kebinekaan lewat filosofi boneke 10 November dengan negosinya aku tak masang sound system oh kebunyi sih halo cahaya ini ini aku kayaknya komentar aku salah aku salah moderator kayaknya canggam aku dari ini yang mau ya weh ben fair misalnya habib habib itu gak telur itu ini semuanya saya kira saatnya habib juga punya hak untuk menjawab lah tuduhan-tuduhan habib bonek ini apa cerita ini iya iya jangan leah yang mau mulanya jangan leah 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 itu gendrubu ini gue di Bali gendrubu saya jemput Jokowi itu antara lain ini ini tegal ngomong gedrubu gedrubu aku itu salah paham saya diwocok puisi milenial banget salah tafsir jadi jadi sedang mengadu domba dengan agama padahal menurut diwc ketiga zaman tapi yang sekarang sedang terjadi itu orang sedang diadu lewat agama itu yang harus kita atasi hari ini yang menurut leah itu sebenarnya sudah masa yang sangat sehingga sekarang sekarang ini bahasa anda berbicara apa saja akan segera diselapah api oleh siapapun internasional kalau ngomong 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 jadi teman-teman produk problem-problem yang kita hadapi sekarang itu sebenarnya nanti saya mau ngomong soal ayat tadi yang sebenarnya itu kuncinya itu di jadi kalau nanti nanti yang jadi bahan diskusi yang kita bisa bahwa kita diciptakan Tuhan secara prerogatif tanpa bantuan siapapun laki perempuan itu sudah hak prerogatif kristialah anda jadi laki atau jadi perempuan gak bisa konstruksi apapun tidak bisa membentuk kemudian karena faktor-faktor sejarah dan ini takdir kita takdir manusia karena faktor-faktor sejarah akan terbentuk suuban wakobailah karena pulau-pulau yang berbeda karena macam-macam akan terbentuk bangsa-bangsa suku-suku yang bisa kita kembangkan dalam pengertian yang lebih luas bukan hanya bangsa-bangsa dan suku-suku sebacam itu bisa kenus kembangkan kembangkan Terima kasih.